Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle True Defense versi novel. Gimana nih kabar kalian yang udah siap dengerin kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih buat kalian yang selalu stay dan meramaikan kolom komentar. Gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoli dan Xiaolong yang pada saat ini mengkonsumsi pil pemakan jiwa. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini khawatir mengenai teknik yang digunakan oleh klan iblis jiwa ini. Bersamaan dengan kekhawatiran Xiaoyan ini daru angin segera melonjak dari kejauhan. Banyak kerumunan segera mendekat dan orang yang memimpinnya adalah kepala klan mi. Begitu sampai ia segera menangkukkan tangannya dan berkata bahwa ia pada saat ini telah memberitahu semua anggotanya. Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini klan mi resmi bergabung dengan klan Xiao. Ketika semua orang berbincang-bincang dan melakukan perlumusan kembali klan mi. Angin kembali melonjak dari kejauhan bersama dengan kerumunan yang dipimpin oleh seseorang. Orang yang memimpin mereka adalah tetua dari klan monster ilusi bernama Yao Meng. Begitu sampai ia menangkukkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa kedatangan Yao Meng pada saat ini telah terlambat. Oleh karena itu ia berharap tetua Xiaoyan mau memaafkannya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia berkata bahwa kedatangan dari Yao Meng ini tepat pada waktunya. Bersamaan dengan itu Yao Xi pun segera menghampiri Yao Meng dan menangkukkan tangannya. Ia mengucapkan salam kepada tetua Yao Meng. Selain itu Yao Xi meminta maaf karena sebelumnya ia tidak memiliki waktu untuk meminta izin bertindak. Menanggapi hal itu Yao Meng pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Yao Xi telah bertindak dengan baik. Setelah itu Yao Meng pun menoleh ke arah tetua Xiaoyan dan berkata bahwa ia hadir kesini atas informasi dari Yao Xi. Yao Meng pun melihat sekeliling dan menyadari bahwa kondisi dari klan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berubah. Yao Meng pun segera berkata karena klan Xiaoyan pada saat ini telah bangkit dan tetua Xiaoyan telah kembali. Maka Yao Meng secara pribadi pada saat ini merasakan kegembiraan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan mereka segera berbincang-bincang. Pada saat ini Yao Meng baru menyadari bahwa Xiaoyan telah diangkat sebagai tetua baru dari klan Xiaoyan. Ia pun pada saat ini benar-benar terkejut dan memandangi Xiaoyan dengan dalam. Sementara itu melihat ekspresi Yao Meng yang berubah Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada sesuatu yang ingin diucapkan oleh tetua Yao Meng. Yao Meng pun segera pulih sebelum akhirnya ia merenung sejenak dan mulai berbicara bahwa ia memiliki sesuatu permintaan kepada Tuan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata permintaan apakah yang diinginkan oleh tetua Yao Meng. Jika Xiaoyan bisa melakukannya maka Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya Yao Meng pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Yao Meng bersedia untuk memimpin klan monster ilusi masuk ke dalam klan Xiaoyan. Yao Meng bersedia mengikuti tetua Xiaoyan untuk mencapai tujuan besar bersama. Kata-kata Yao Meng ini tentu saja mencengangkan dan Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut. Kaisar Ming, Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar terkejut dan menatap ke arah Yao Meng. Yao Xi juga pada saat ini gemetar seolah ia mengerti apa yang difikirkan oleh Yao Meng. Ia mengelah nafas di dalam hatinya tetapi ia tidak berbicara lebih banyak. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera pulih dan bertanya mengapa pemimpin klan monster bersedia melepas statusnya dan bergabung dengan klan Xiaoyan. Ketenangan Xiaoyan ini membuat kepahitan di sulut mulut Yao Meng menjadi semakin lebih kuat. Yao Meng tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih muda tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang sembrono. Yao Meng pun akhirnya menjawab dengan hormat bahwa tetua Xiaoyan masih muda dan menjanjikan. Tetua Xiaoyan telah menghancurkan klan iblis Yimo dengan menjentikan jarinya. Tetua Xiaoyan telah menaklukkan klan pemusnahan dan kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menangkapi perkataan tersebut Xiaoyan pun segera berkata bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa membuat tetua klan monster merendahkan dirinya. Dalam hati Xiaoyan pada saat ini sebagai kepala klan dari klan Xiaoyan. Klan monster ilusi pasti akan menjadi sekutu klan Xiaoyan di masa depan. Yao Meng pada saat ini sedikit bingung setelah mendengar perkataan sekutu. Yao Meng pada saat ini tidak memiliki kekuatan atau potensi yang kuat untuk ditemukan sebagai seorang sekutu. Kali ini Yao Meng memiliki sebuah kegelisahan dan Yao Meng benar-benar tidak bisa lagi menyembunyikannya. Akhirnya setelah menahan diri ia pun segera menceritakan seluruh cerita yang ia fikirkan. Yao Meng berkata sejujurnya selain kekuatan dari klan Xiaoyan dan klan pemusnahan. Tetua Xiaoyan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memonopoli pil kelas bawah di benua Dodi. Selain itu dengan bantuan aliansi bisnis dan kaisar iblis Xiaoyan pasti akan keluar dari Dizou. Klan Xiaoyan akan menjadi pemimpin di daratan. Dengan kekuatan seperti itu maka klan monster ilusi pada saat ini tidak ingin tinggal di tempat terpencil seperti Dizou. Oleh karena itu pada saat ini ia memutuskan ingin mengikuti tetua Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun menatap Yao Meng dengan penuh arti dan terus bertanya. Xiaoyan menanyakan apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh tetua Yao Meng. Tetua Yao Meng pun sedikit terkejut dan berkata bahwa tetua Xiaoyan benar-benar kuat. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan Yao Meng terhadap tetua Xiaoyan. Yao Meng pada saat ini berfikiran bahwa setelah klan Xiaoyan meninggalkan Dizou maka kaisar Ming akan memanfaatkannya. Lembah Tian Ming pasti akan bangkit dan ia yang merupakan pemimpin klan monster ilusi harus bergantung pada orang lain di masa depan. Oleh karena itu jika begitu permasalahannya maka akan lebih baik jika ia mengikuti tetua Xiaoyan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Menanggapi perkataan tersebut kaisar Ming tanpa sadar tertawa. Kaisar Ming pun sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah kepala klan monster ilusi khawatir bahwa klan Ming dan lembah Tian Ming akan membuat mereka semua kewalahan di masa depan. Menanggapi pertanyaan tersebut Yao Meng pada saat ini hanya bisa nyangir dan menggaruk kelapanya. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh harap dan merasa khawatir di dalam hatinya. Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi serius. Xiaoyan pun segera bertanya apakah yang baru saja dikatakan adalah kebenaran. Yao Meng yang melihat harapan pun buru-buru mengakui perasaannya. Yao Meng berkata bahwa ia mengucapkan setiap kata ini benar-benar dari buluk hatinya yang paling dalam. Xiaoyan pada saat ini sedikit senang dan bertanya jika begitu permasalahannya apakah semua anggota dari klan monster ilusi pada saat ini setuju. Xiaoyan pada saat ini menoleh untuk melihat ke arah Yao Xi dan ribuan prajurit yang berada di bawahnya. Yao Xi adalah orang yang baik kepada klan Xiao. Oleh karena itu Xiaoyan secara alami berharap untuk mendengar suara mereka. Akhirnya Yao Xi dan yang lainnya pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tetua sangat benar. Mereka bersedia mengikuti perintah tetua untuk mengikuti tuan muda Xiaoyan. Melihat dukungan dari Yao Xi dan yang lainnya Yao Meng pun seketika buru-buru bertanya kepada Xiaoyan bagaimana keputusan tuan muda Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan berpikir jika klan monster ilusi bergabung maka kekuatan Xiaoyan pasti akan lebih besar. Xiaoyan secara alami senang tetapi pada saat ini Xiaoyan mengingat kaisar monster. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa hal itu memang bagus. Tetapi mereka adalah anggota dari klan monster. Sementara itu Xiaoyan dan kaisar monster pada saat ini memiliki persahabatan yang baik. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan di masa depan? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini baik Yao Meng maupun Yao Xi dan yang lainnya pada saat ini benar-benar tercekut. Tanpa diduga Xiaoyan pada saat ini berteman dengan kaisar monster. Yao Meng pada saat ini bahkan lebih yakin bahwa ia benar-benar tidak memilih pihak yang salah. Akhirnya Yao Meng pun buru-buru berkata agar tuan muda Xiaoyan tidak perlu khawatir. Ada banyak cabang yang tak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil di klan monster. Hanya populasi utama yang sebenarnya yang dikendalikan di tangan kaisar klan masing-masing. Sedangkan untuk cabang lainnya mereka tidak akan mengganggu keberadaan yang lainnya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak khawatir. Tampaknya di masa depan cabang klan monster lainnya akan dimasukkan setelah mengembalikan orang suci itu. Tampaknya akan sangat sulit untuk menjelaskan kepada kaisar monster ketika mereka bertemu. Mendengar kata-kata orang suci dari klan monster Yao Ming dan Yao Xi pada saat ini menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut dan bertanya apakah baru saja tuan muda Xiaoyan mengatakan orang suci dari klan monster telah kembali. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa orang suci mereka memang telah kembali. Xiaoyan secara pribadi menemukannya dan mengembalikannya ke klan monster. Xiaoyan juga lupa memberitahu semua orang bahwa tetua tertinggi klan monster begitu juga dengan nenek moyang mereka telah berulang kali menyuruh Xiaoyan untuk pergi ke tempat mereka berkunjung. Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini semua orang benar-benar terkejut. Anggota klan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang. Sementara itu mulut kaisar Ming terbuka lebar dan ia tidak pernah menyangka bahwa level Xiaoyan saat ini sangat tinggi. Bahkan leluhur dari klan monster secara khusus menyapa Xiaoyan untuk datang. Sementara itu pada saat ini Yao Meng benar-benar merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Pengharapannya kepada Xiaoyan pada saat ini benar-benar melambung lebih tinggi. Ia pun segera mengapalkan tinjunya dan mulai berkata kepada Xiaoyan bahwa tetua Xiaoyan telah membantu klan monster mereka menemukan orang suci. Selain itu tetua Xiaoyan juga sangat baik kepada klan monster mereka disini. Oleh karena itu ia ingin membayar tetua Xiaoyan dan tolong jangan menolak menjadi tetua mereka. Xiaoyan dan kaisar Ming pada saat ini benar-benar tertegun. Yao Meng bahkan memberikan penyerahan klan sebagai alasan yang terdengar tinggi untuk membalas terima kasihnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini pun tersenyum dan menghala nafas. Xiaoyan pun segera mengungkapkan terima kasih kepada Yao Meng. Xiaoyan lanjut berkata mulai sekarang klan monster ilusi dan klan Xiao akan menjadi sebuah keluarga. Mulai sekarang klan monster ilusi akan menjadi cabang ilusi dari klan Xiao. Mereka akan menikmati perlakuan yang sama seperti klan Mizu. Selain itu mereka juga akan diberikan 5 buah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D. Selain itu ada juga 20 keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Mendengar hal tersebut Yao Meng pun memandang ke arah Xiaoyan dengan kebingungan. Bagaimana mungkin posisinya pada saat ini disamakan dengan klan pemusnahan? Bahkan Yao sih pada saat ini juga terkejut sesaat. Ia merasa sedikit kecewa di dalam hatinya dan dengan ekspresi muram yang berada di wajahnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat cemas. Xiaoyan menyadari orang-orang dari klan monster ilusi pada saat ini memiliki kekecewaan di wajah mereka. Ia pun segera berbicara di samping telinga Xiaoyan bahwa ini tidak bisa dilakukan. Klan monster ilusi benar-benar sangat baik kepada mereka. Jika mereka tidak bisa memperlakukan semua orang dengan adil maka itu akan menjadi kekecewaan besar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera menjawab dengan percaya diri. Xiaoyan meminta agar leluhurnya jangan khawatir. Xiaoyan sengaja memukul kesombongan mereka sebagai hukuman kecil karena menyerang klan Xiao mereka sebelumnya. Akhirnya Xiaoyan segera melihat semua anggota klan monster dan bertanya apakah mereka semua berpikir bahwa Xiaoyan telah bertindak tidak adil. Semua anggota dari klan monster pun terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka berkata bahwa bawahan tidak berani. Karena mereka telah menyerah kepada klan Xiao maka mereka harus mematuhi perintah tetua tanpa keluhan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya dan mulai berkata dengan keras. Xiaoyan berkata bahwa hal itu sangat bagus. Xiaoyan bukanlah orang yang tidak bisa membedakan antara sebuah permasalahan dengan permasalahan lain. Yang baru saja Xiaoyan katakan hanyalah sumber daya dasar untuk klan monster ilusi. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Yao Meng diam-diam menepuk dadanya dan menghala nafas lega. Sementara itu Xiaoyan lanjut berkata karena klan monster ilusi telah menunjukkan kebaikan kepada klan Xiao. Maka Xiaoyan akan menambahkan 5 keterampilan bertarung tingkat tinggi dan tingkat lanjut. Selain itu Xiaoyan akan memberikan keterampilan khusus tingkat keterampilan bertarung tingkat D yang diberikan ke dunia iblis. Perkataan Xiaoyan ini secara alami pada saat ini membuat semua orang terdiam. Mereka berpikir bahwa semua hal ini benar-benar terlalu tidak nyata. Akhirnya setelah beberapa saat semua orang dari klan monster ilusi pun pulih dan bersorak dengan keras. Mereka menyadari bahwa hadiah ini benar-benar terlalu murah hati dan cukup kaya. Hal ini memungkinkan kekuatan kecil berkembang pesat menjadi kekuatan menengah. Bahkan Kaisar Ming yang berada di samping pada saat ini juga merasa sedikit kecemburuan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan kembali menambahkan bahwa Xiaoyan berjanji setelah mencapai puncak bintang 4 maka Xiaoyan akan membantu menerobos ke bintang 5. Semua orang benar-benar kembali dikejutkan terutama dengan Yao Xi. Ia bergumam bahwa ini adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpinya. Melihat Yao Xi yang tertegun Xiaoyan pun segera menepuk bahu Yao Xi. Dengan ekspresi kagum di wajahnya Xiaoyan berkata hanya saja keterampilan bertarung dasar tingkat D tidak cocok dengan teknik pedang yang Yao Xi latih. Apakah Yao Xi mau berlatih teknik lain? Akhirnya Yao Xi pun segera tersadar dan ia dengan sangat lugas segera menjawab perkataan Xiaoyan. Ia berkata bahwa keterampilan yang dipraktekan olehnya sama sekali tidak populer. Secara alami Yao Xi benar-benar bersedia untuk berlatih kembali. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya mengangkat lapak tangan kanannya. Xiaoyan membuka kelima jarinya dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba mengepalkannya dengan nerat. Suara garing tulang pada saat ini seketika membuat semua orang terdiam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berteriak dengan suara yang tegas. Xiaoyan berkata seperti yang semua orang lihat bahwa Xiaoyan memiliki hadiah dan hukuman yang jelas. Xiaoyan pun segera mengayunkan tinjunya dan lanjut berkata siapapun yang berkontribusi pada klan Xiao pasti akan mendapatkan hadiah yang bagus. Tetapi siapapun yang tidak baik kepada klan Xiao maka Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya dengan enteng. Langkah yang dibuat oleh Xiaoyan ini telah benar-benar membangun prestis yang tak tergoyangkan di hati semua orang. Semua orang dari klan Xiao pun memandang ke arah Xiaoyan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Di tengah sorak-sorak ini mata Xiaoyan menjadi suram dan dingin. Xiaoyan segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan memimpin Xing dan yang lainnya untuk menghancurkan klan Iblis Yimo. Merupakan suatu hal yang pasti bahwa mereka akan mencabut klan Iblis Yimo dari benua Dodi. Di bawah dorongan Xiaoyan ini semangat juang semua orang benar-benar telah melambung tinggi. Duki segera melonjak dan pisau tajam mereka segera terangkat tinggi ke langit. Mereka benar-benar akan langsung bergerak jika Xiaoyan telah memberikan perintah. Pada saat ini semua orang benar-benar dipenuhi semangat untuk bertempur. Sementara itu Xiaoyan bertanya kepada Kaisar Ming bahwa Xiaoyan ingin mengetahui apakah Kaisar Ming ingin ikut dengan klan Xiao untuk berperang melawan Yimo. Mendengar pertanyaan tersebut Kaisar Ming pun segera setuju. Ia segera berkata tentu saja lembah Tiani selalu maju dan mundur bersama dengan klan Xiao. Ia pun memandangi Xiaoyan dari atas sampai bawah. Pada saat ini ia merasa bangga karena ia benar-benar tidak salah memilih orang. Sudah beberapa lama waktu berlalu dan sudah waktunya Xiaoyan menjadi orang terbaik dari benua Dodi. Pada saat ini ketiga klan telah benar-benar bergabung untuk menghancurkan satu klan yang akan punah. Pada saat ini hanya ada lembah Tiani yang berada di Dizou di bawah Kaisar Ming. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah ia harus bahagia atau khawatir. Pada saat ini Kaisar Ming benar-benar memikirkan apa yang harus ia lakukan di masa depan. Menyadari pemikiran dari Kaisar Ming Xiaoyan pun berdehem sebelum akhirnya mau tidak mau bertanya. Xiaoyan segera bertanya apakah ada sesuatu yang ingin Kaisar Ming katakan. Lembah Tiani selalu membantu klan Xiao ketika mereka berada di dalam permasalahan. Oleh karena itu selama Xiaoyan dapat melakukan apa yang Xiaoyan bisa. Xiaoyan pasti akan membantu Kaisar Ming untuk menyelesaikannya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini hati dari Kaisar Ming pun seketika menghangat. Ia melihat ketulusan di wajah Xiaoyan dan perkataan Xiaoyan ini semakin membuatnya tidak bisa berkata-kata. Melihat Kaisar Ming yang terdiam Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin penasaran. Xiaoyan pun segera berkata bahwa setelah masalah klan Xiaonya diselesaikan Xiaoyan pasti akan meninggalkan Dizou. Selain itu masa dari lembah Tiani untuk menguasai Dizou benar-benar sudah dekat. Mungkinkah Kaisar Ming selalu khawatir tentang kekurangan sumber daya dan tidak dapat mengikuti kecepatan kemajuan. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa kali ini lembah Tian Ming sangat baik kepada klan Xiaonya. Hal-hal yang dijanjikan kepada klan Monster Illusi dan klan pemusnahan sebelumnya akan sama untuk dilembah Tian Ming dan bahkan lebih. Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengatakannya sekarang adalah karena Xiaoyan ingin memberi bantuan kepada Kaisar Ming. Selain itu jika ada hal lain yang dibutuhkan di lembah Tian Ming maka Kaisar Ming tidak perlu lagu untuk menyebutkannya. Mendengar kata-kata tulus dari Xiaoyan ini Kaisar Ming pun mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan diam-diam. Keseimbangan ragu-ragu di hatinya mulai miring ke arah sisi Xiaoyan. Semuanya harus fokus pada masa depan lembah Tian Ming. Kaisar Ming akhirnya pada saat ini telah membuat keputusan. Bahkan Xiaoyan tua telah menyerahkan masa depan klan Xiaoyan kepada Xiaoyan. Oleh karena itu mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa melakukannya. Kaisar Ming pun melirik ke arah Xiaoyan mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Setelah itu ia segera berkata tidakkah Xiaoyan berpikir bahwa Kaisar Ming dan lembah Tian Ming datang untuk membantu klan Xiaoyan karena membalas kebaikan klan Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat ketidaksenangan dalam nada bicara Kaisar Ming pun buru-buru berbicara. Xiaoyan berkata sepertinya Kaisar Ming pada saat ini telah salah faham. Pada kasus ini klan Xiaoyan yang harus membalas kebaikan dari lembah Tian Ming. Kaisar Ming pun kembali mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya menggigit Iga sendiri. Setelah itu ia lanjut berbicara perlahan bahwa dalam faktanya lembah Tian Ming membantu klan Xiaoyan. Namun semua itu dilakukan bukanlah untuk pembayaran terhadap apapun. Ia baru saja melihat bahwa ketiga klan pada saat ini telah bersatu. Hati dari Kaisar Ming pada saat ini benar-benar tergerak oleh karena itu ia ragu apakah lembah Tian Ming juga ingin bergabung dengan klan Xiaoyan atau tidak. Mendengar perkataan dari Kaisar Ming ini Xiaoyan pun terjekut. Xiaoyan jatuh ke dalam kebekuan sesaat sebelum akhirnya tersadar dan bertanya apakah Kaisar Ming pada saat ini sedang bercanda. Semua orang dari klan Xiaoyan pada saat ini juga berdiri dan tampak membatu satu persatu. Suasana seketika menjadi sunyi dengan semua orang yang benar-benar hening. Sementara itu pada saat ini Kaisar Ming juga dikejutkan oleh reaksi semua orang. Ia pun merendahkan suaranya sebelum akhirnya bertanya lelucon apa yang bisa ia lontarkan kepada Xiaoyan. Bisakah semua pembahasan penting ini dianggap sebagai sebuah lelucon? Menanggapi perkataan dari Kaisar Ming pada saat ini mata Xiaoyan seketika melebar. Setelah memastikan Xiaoyan mendengar semua perkataannya dengan benar keringat dingin pun muncul di punggungnya. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan berkata bahwa Kaisar Ming selalu menjadi teman leluhur yang terbaik. Kaisar Ming adalah dermawan besar bagi klan Xiaoyan. Oleh karena itu jangan gunakan hal ini sebagai alasan karena Xiaoyan tidak mampu membayar ini. Menanggapi hal itu Kaisar Ming pun menggelengkan kelapanya dengan senyum masam dan tampak tidak mengharapkan situasi ini sama sekali. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan menerima penolakan semacam ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan. Ia pun mendesah berkali-kali sebelum akhirnya segera berkata kepada Kaisar Ming. Xiaoyan berkata bahwa ia telah mengenal Kaisar Ming selama bertahun-tahun. Namun baru hari inilah pertama kalinya Kaisar Ming membuat Xiaoyan benar-benar kehilangan akal. Situasi hening pun terus berlanjut hingga semua orang kembali pulih. Kaisar Ming pun segera mengangkat alisnya dan berkata bahwa semua ini kesalahan Xiaoyan. Klan Mizu dan klan Monster Ilusi telah bergabung oleh karena itu mengapa Kaisar Ming pada saat ini tidak bisa bergabung. Menanggapi hal itu Xiaoyan melirik ke arah Kaisar Ming yang keras kelapa. Xiaoyan berkata bahwa Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menganggap Kaisar Ming sebagai orang luar. Xiaoyan pun merenung sejenak berfikir keras di dalam benaknya. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan agar Xiaoyan memikirkan hal ini. Lihatlah apakah ada kompromi yang bisa dilakukan. Jika lembat Tian Ming bergabung dengan klan Xiaoyan maka akan sangat bermanfaat bagi klan Xiaoyan mereka. Akhirnya Xiaoyan masih dengan wajah pahitnya hanya bisa menggelengkan kelapanya. Sekarang leluhurnya telah berbicara dan tampaknya tidak mungkin untuk tidak setuju. Tetapi Kaisar Ming adalah gurunya dalam nama. Jika Xiaoyan membawa lembah Tian Ming ke klan Xiaoyan setidaknya Xiaoyan harus memberinya gelar yang masuk akal. Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata karena Kaisar Ming bersih keras dan leluhur juga telah angkat bicara maka Xiaoyan pasti setuju. Lembah Tian Ming akan digabungkan dengan klan Xiaoyan dan diubah menjadi cabang Tian Ming. Selain itu Kaisar Ming akan menjadi tetual kehormatan dari klan Xiaoyan. Secara khusus Kaisar Ming akan bertanggung jawab atas pengawasan umum semua cabang dari klan Xiaoyan. Pengawas ini bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil dari sekte dalam dan luar dan pengembangan bakat. Sementara itu Xiaoyan akan dibantu oleh Zeni dan Li Shaolong yang dianggap sebagai perdana menteri. Mereka bertanggung jawab atas ekonomi keluarga Xiaoyan, perluasan eksternal dan pelatihan angkatan bersenjata pamungkas. Dengan begitu pada saat ini ada tiga departemen yang memiliki pembagian kerja yang jelas. Sepertinya hal ini akan bisa lebih praktis dan efektif. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Xiaoyan adalah orang yang pertama bertepuk tangan setuju. Ia berkata bahwa rencana dari Xiaoyan ini benar-benar sangat bagus. Selain itu ia juga percaya dengan Kaisar Ming karena ia selalu banyak membantu klan Xiao. Selain itu manajemen klan Xiao lebih terstandarisasi dengan cara ini dan setiap orang memenuhi tanggung jawabnya sendiri. Tak lama setelah itu Xiaoli dan Xiaolong juga menanggapi hal ini dengan senyuman. Mereka segera berkata bahwa tetua dan leluhur benar-benar sangat bijaksana. Dengan begitu ia tentu saja akan setuju dengan keduanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar rileks dan suaranya menjadi lebih ringan ketika bertanya kepada Kaisar Ming. Xiaoyan berkata bahwa ia ingin tahu apakah Kaisar Ming puas dengan pengaturan ini. Kaisar Ming pun menghelah nafas dan benar-benar sangat segar pada saat ini. Ia berkata bahwa itu benar-benar hebat. Tetua kehormatan dari klan Xiao dan itu adalah posisi penting dari klan Xiao. Keputusan dari Xiaoyan ini benar-benar sangatlah bagus. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menghelah nafas lega. Akhirnya Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berbicara kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa mereka semua pada saat ini adalah anggota dari klan Xiao. Oleh karena itu mereka harus menggerakkan pasukan mereka ke utara dan menghancurkan klan Iblis Imo. Wajah Kaisar Ming pada saat ini berseri-seri seolah-olah ia telah melihat masa depan yang cerah dari lembah Tian Ming. Ia pun segera mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua murid-murid dari lembah Tian Ming. Ia memerintahkan murid-murid dari lembah Tian Ming untuk mendengarkan perintah dan mengikuti perintah tetua Xiao untuk memusnahkan klan Iblis Imo. Xiaoyan pun memandangi semua orang sebelum akhirnya berteriak bahwa pertempuran ini adalah perjuangan untuk balas dendam. Perjuangan ini adalah perjuangan untuk prestis klan Xiao. Oleh karena itu mereka harus segera pergi. Akhirnya dengan perintah dari Xiaoyan ini semua pasukan pun segera berangkat. Semua orang pada saat ini meninggalkan medan perang yang pada saat ini dipenuhi dengan bau darah. Darah berceceran di mana-mana ranting-ranting yang patah benar-benar hancur pada saat ini. Di bawah serangan destruksif dari pasukan sekutu klan Xiao. Setiap cabang dari klan Iblis Imo benar-benar hancur dan hanya mengisahkan puing-puing. Dalam pertempuran ini Xiaoyan benar-benar menjadi terkenal di pertempuran pertamanya. Lebih dari setengah pasukan kecil yang berada di Dizou tergerak oleh angin dan pergi mencari perlindungan klan Xiao. Klan Xiao pada saat ini benar-benar bangkit dengan cepat dan tak terbendung. Terima kasih.